Dalam sidang putusan yang dibacakan oleh Hakim Rabu Siang, sangkaan ujaran kebencian terhadap etnis tertentu dengan terdakwa Alfian Tanjung dinyatakan terbukti benar. Alfian difonis 2 tahun kurungan. Alfian Tanjung akhirnya difonis 2 tahun penjara atas kasus ujaran kebencian. Sebelumnya pada 26 Februari lalu, cerama Alfian di Masjid Mujahidin Surabaya diunggah ke Youtube. Cerama tersebut terbukti berisi ujaran kebencian dan ajakan untuk membenci terhadap etnis tertentu. Alfian dinyatakan melanggar Pasal 16, Junto Pasal 4 Huruf B, Angka 2 Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan difonis 2 tahun kurungan, dikurangi masa tahanan. Fonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Alfian 3 tahun penjara. Dengan putusan tersebut, Alfian Tanjung pun menyatakan banding. Sementara, jaksa penuntut umum yang diketuai oleh Rahmat Supriyadi menyatakan pikir-pikir. Kuasa hukum Alfian Tanjung menilai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang diabaikan oleh hakim. Di antaranya adalah keputusan Presiden terkait etnis Tionghoa dan barang bukti yang rusak. Ya banyak kejanggalan itu. Sekarang kan pelapor itu tidak hadir di tempat dan dia bukan etnis Tionghoa dia hanya menggunakan flash disk seharusnya Undang-Undang apa yang berlaku? Undang-Undang IT. Kita sudah tekankan bahwa pengetrapan pasal-pasalnya tidak tepat. Kenapa? Ini bukan pakai IT sedangkan flash disk-nya pun dari awal dibuka di sini waktu itu ditayangkan di sini dari awal itu sudah tidak terbuka, rusak. Pasal 6 Undang-Undang IT jelas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 jelas bahwa barang bukti harus ditampilkan secara utuh dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang rusak apanya Pak? Flash disk-nya. Flash disk laporan itu stuck. Berarti kecimpulannya apa? Dia tidak boleh ambil dari sumber lain. Alat butuhnya tidak bisa dibuka? Kau bisa tahu transkrip sepanjang itu. Padahal itu yang dibacakan itu transkrip omongan-omongan yang bersangkutan pada akhir-akhirnya. Dari mana dasarnya? Tidak apa-apa untuk mencapai. Usai putusan Alfian Tanjung langsung dibawa polisi dan dimasukkan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng. Sementara itu, kasus lain telah menanti Alfian, yakni pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan. Kasus itu pun akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eka Rima, Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.